Hai semuanya ketemu lagi di channel youtube aku kali ini aku mau sedikit cerita tentang teman aku yang ketipu uang 35 juta gara-gara foto surdia yang diminta sama temannya yang di facebook pokoknya tonton terus video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku dan kali ini aku berada di luar ruangan dan aku sekarang ada di Taman Chungli Taiwan dan mau tahu seperti apa? cekidong gini ya teman-teman kali ini adalah sebuah kisah teman aku yang kena tipu uang 35 juta gara-gara main facebook dan berteman dengan seorang brondong akhirnya sebrondong itu mengajak dia pacaran lewat sosial media akhirnya teman aku terpesona dengan ketampanan dia dan rayuan dia akhirnya dia itu si blondong meminta foto-foto dia yang view sure yang tidak pakai baju dan akhirnya meminta uang ke dia karena mengancam kalau tidak dikasih uang itu foto-foto teman aku itu mau disebar ke dunia sosial media awalnya teman aku itu ya bermain dengan facebook sama adede mencari pertemanan tidak tahunya zaman sekarang cowok itu bilang say hi aku setelah melihat foto kamu kamu kok cantik banget ini itu bla 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 itu adalah rayuan seorang cowok jadi jangan terlalu termakan omongan cowok omongan cowok itu juga kadang manis akhirnya pahit seperti teman aku itu terlalu manis SMSan setiap hari setiap detik dan setiap ngajak telepon video call selalu ngajak main begitu dan akhirnya si cewek itu video call tidak pakai baju dan cowoknya itu sambil merayu-rayu tidak tahunya teman aku itu di screenshot akhirnya screenshotannya itu dibuat untuk mengancam supaya teman aku setiap si blondong itu minta uang itu dikasih makanya kalian itu hati-hati jika menggunakan sosial media di facebook ataupun berkenalan sama cowok yang di facebook cowok yang di facebook itu ya nggak semuanya seperti itu cuman buat saran buat kalian itu hati-hati main facebook facebook itu juga akan menyesatkan kalian dengan cowok-cowok yang fotonya ganteng aslinya tidak terus kata-katanya manis mau dinikahin jadi jangan terlalu termakan omongan cowok sebenarnya jika cowok itu benar-benar mau menikahi kamu mau sama kamu itu dia nggak bakalan minta uang pasti dia akan memberi kamu uang foto atau video call itu juga biasa saja nggak bisa yang aneh-aneh itu adalah cowok yang baik dan pastinya dia itu selalu ada waktu buat kamu terus nggak minta yang ini itu minta uang apa-apa gitu jadi jika kalian kenal sama cowok itu hati-hati jangan sampai kena tipu uang seperti itu lagi ini adalah saran saya ini juga cerita temen aku makanya aku mau sedikit sharing ke temen-temen ini adalah cerita temen aku dan aku buat YouTube seperti ini supaya nggak ada temen aku yang ketipu lagi sama rayuan cowok yang di Facebook akhirnya ketipu uang pokoknya hati-hati banget dan aku pun juga mau cari info dan cerita-cerita kisah nyata temen-temen aku juga yang mau sharing ke aku dan mau aku masukin ke YouTube supaya temen-temen itu lebih berhati-hati dalam memilih cowok dalam video call juga pokoknya selalu hati-hati jaga harga diri karena kamu itu udah ada jodohnya udah digariskan sama Allah yang penting kamu usaha nggak terlalu aneh-aneh jodoh itu udah pasti ada jadi jangan khawatir kamu itu tidak ada jodoh yang penting kamu tetap usaha jika kamu udah sukses itu pasti banyak orang yang mencari kamu itu saran aku pokoknya setelah jodoh terus di video aku tuh dan jangan lupa like komen dan subscribe aku akan terus mencari cerita-cerita kisah nyata aku sendiri dan temen aku dan temen-temen semua yang ingin ceritanya kisahnya aku bikin video seperti ini untuk motivasi semua temen-temen supaya tidak ketipu supaya bisa sukses itu kirim aja inbox aja ke aku pokoknya sampai disini dulu video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax